Polisi memperketat pengamanan di sekitar areal penambangan PT Freeport pasca penembakan yang terjadi dua kali dalam dua hari terakhir. Aparat kepolisian gabungan dari Polres Mimika siang tadi melakukan razia di depan checkpoint 28 di Mika dan jalan arah menuju kampung Kuangkilama. Petugas bersenjata lengkap memeriksa kendaraan serta barang bawaan yang ada di kendaraan. Razia dilakukan menyusul terjadian penembakan terhadap iring-iringan kendaraan logistik PT Freeport yang tengah menuju ke tembaga kurang. Tiga anggota security yaitu Marcus Rantealo, Edi Jawaru, dan Peter Bunga terluka akibat tembakan. Ketiganya kemudian dievakuasi ke klinik Kuala Kencana untuk mendapatkan perawatan. Namun kemudian dilaporkan Marcus meninggal dunia akibat luka tembak yang dideritanya. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!